Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Muhammad Zain Putrawijaya Dengan NIM 231 0606 0026 Dari Program Studi Teknik Industri Huin Sunan Kalijaga Disini saya akan Saya membuat program Tentang program menghitung bangun ruang Tugas mingguan pemograman komputer modul 1 Baik disini jadi Untuk program sederhana yang saya buat disini Pertama saya Beri kata-kata seperti Ucapan awal Selamat datang di program sederhana Menggunakan print Lalu dibawahnya ada Saya mendefinisikan Beberapa menu nanti Seperti volume balok Prisma, kubus, limas Lalu saya berikan perulangan Di sebelah sini Jadi nanti akan diberikan pilihan Seperti kembali ke menu utama Yes or no Nah disini ada fungsinya If atau else Jika Jika pulang Sama dengan Y Maka dia akan Kembali ke menu utama Nanti disini Menu utama yang Ini Untuk memilih Bangun ruang yang akan dihitung Lalu Lalu Else jika memilih Selain Y Nanti akan muncul Anda Quadril program Jika kita memilih N Tadi Nah Untuk disini Untuk menu utamanya Disini akan diberikan Pilihan seperti Pilih bangun ruang yang akan dihitung Volumenya Terus Ada menu 1, 2, 3, 4 Dan 4 bangun ruang yang saya pilih disini adalah Balok Prisma Kubus Dan juga limas Lalu Di bawahnya nanti akan ada Untuk memilih Bangun ruang disini Ada pilihan integer Kenapa ada integer ini Sepertinya karena Kan integer kan Untuk bilangan bulat Jadi nanti Yang bisa dipilih hanya 4 ini aja Nanti yang Bangun ruang yang ini Kalau tidak menggunakan integer Nanti bisa Kepilih juga nanti Takutnya Lalu disini ada Input Masukkan nomor yang ingin Anda pilih Menu yang dipilih 1, 2, 3, 4 tadi Nah Untuk di bawahnya ini ada Rumus-rumus Dari keempat Bangun ruang ini Ada volume balok Seperti ini Panjang, lebar, tinggi Jadi nanti Akan Sesuai dengan Yang akan kita pilih Nomor 1 Ini Jika If Pilihan sama dengan 1 Satu yang ini Maka dia akan memanggil Volume Balok ini Menghitung volume balok Rumusnya yang ini Terus Ini kan kita masukkan Panjang, lebar, tinggi Nah ini untuk rumusnya Rumus ini harus Sesuai ya Jika Panjang ya Panjangnya dari sini nih Panjang, lebar, tinggi Ini kita beda Beda penulisan Atau Bahkan kapitalnya saja beda Nanti dia gak bisa masuk aja Jadi ini harus benar-benar sesuai Sama yang ada di Ini rumusnya Lalu ini ada Ulang untuk menu perulangan Begitu juga selanjutnya Nah lalu untuk yang limas Disini Jika kan rumus limas itu Luas Sepertiga luas alas Dikali tinggi Nah Pertama saya masukkan Langsung luas alas Dibagi tiga dikali tinggi itu Gak bisa Jadi Sepertinya kalau misalnya Pembagian perkalian Atau beda Jenis itu Harus dikurungin dulu Harus kayak dipisahin Kalau gak nanti dia error Terus ini ada Balik ke menu utama Ayo kita coba Nah Disini ada Selamat datang di program sederhana Menghitungan ruang Kalimat Ucapan selamat datang Terus ada Menu-menunya Yang Ini tadi Masukkan nomor yang pilih Misal kita masukkan Limas deh Kita ambil Nomor empat Kita masukkan Luas alasnya Sembilan Misalkan Sembilan bagi tiga Terus Tingginya Sepuluh Nah Hasil tiga puluh Nah ini Ini fungsi perulangan tadi Jadi kita bisa langsung Memilih Misalnya kita pengen Ngitung Kubus Habis ngitung limas Jadi kita gak usah Kill terminal Atau Ngerun ulang Sistemnya lagi Jadi kita misalnya Langsung Pencet Y Nah dia kembali lagi Jadi kita mau ngitung Balok Misalnya sekarang Panjang baloknya Tiga Lebarnya Lima Tingginya Tiga juga Nah 45 Jadi kita gak perlu Kill terminal Atau run ulang lagi Untuk Masuk Apa Memilih menu lainnya Nah ini ada pilihan Kembali menu utama Misalnya kita Pencet No Nah dia akan Quader program Jadi Selesai programnya Sesuai dengan Yang ini tadi Yang anda Quader program Jika pilihan Perulangannya Else ini Nah Terus kalau mau Mulai lagi Coba kita run lagi Nah ini bisa Kita tinggal Kita run ulang lagi Nah itu Terus kita coba Volume Kubus Misalnya Sisi kubusnya Kubus kan biasanya sama ya Jadi tiga Nah dia kalau kubus Kena sisi kali sisi kali sisi Kubus kan Bentuknya kotak gitu Jadi sama semua kan Jadi sini Rumusnya simple aja Jadi kayak sisi kali sisi kali sisi Kita masukin satu aja langsung Tiga kali tiga kali tiga 27 Nah gitu Kurang lebih Terus kita Oke kita End Baik sekian penjelasan dari Saya Apabila ada salah Kata mohon maaf Pada Allah mohon ampun Seakhiri Wabilahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mä? Mam sana Sisi